Hai sekarang anda mendakwa saya anda menuntut saya padahal telah jelas fakta yang benar maka pertanyaan saya telah di acara anda sekarang mendakwa saya anda akan didakwa di acara Oh Allah 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 sekarang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Habib Bahar kemudian menyampaikan kejaksa. Terima kasih. Habib Bahar bin Smith mau respon ya, tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU dengan nada yang tegas atau tinggi. Ini persidangan ya pada hari Kamis 28 Juli 2022. Habib Bahar mengatakan begini ke jaksa. Saya perjelas lagi kawan. Sekarang Anda mendakwa saya, Anda menuntut saya yang menyampaikan kebenaran klak. Anda akan didakwa di akhirat. Anda akan didakwa di akhirat. Nah, ini disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith setelah mendengarkan tuntutan JPU di pengadilan negeri Bandung hari Kamis. Nah, pernyataan Habib Bahar bin Smith kepada JPU itu pun langsung disambut riuh oleh yang hadir ya. Khususnya para pendukung Habib Bahar bin Smith yang ada dalam ruang sidang. Kemudian Habib Bahar mengatakan kepada JPU bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya akan dibalas di akhirat. Allah Hakim paling adil kata Habib Bahar bin Smith. Kemudian JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dikutuai oleh Pak Suharja menilai Habib Bahar bin Smith ini bersalah karena menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran yang kemudian didakwa menggunakan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 JO pasal 55 KUHP atau KUHP dana. Sebelum membacakan tuntutan, JPU pun sempat membacakan hal meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwat meresahkan, kata Pak Suharja. Selain itu, jaksa juga menilai bahwa selama proses persidangan, Habib Bahar bin Smith tidak menunjukkan sikap merasa bersalah. Terdakwat tidak merasa bersalah akan perbuatannya, katanya begitu. Nah, hal yang meringangkan dalam pertimbangan JPU adalah Habib Bahar bin Smith merupakan tulang punggung keluarga. Jadi, terdakwat memiliki tanggungan keluarga, kata Pak Suharja. Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Habib Bahar bin Smith dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Jadi, menuntut terdakwat Habib Bahar Assyid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara 5 tahun. Nah, jadi ini perkembangannya, kawan, terkait salah seorang ulama kita, Habib Bahar bin Smith. Saya beberapa kali mengikuti sidang Habib Bahar bin Smith lewat video-video ya. Di sini sebenarnya Habib Bahar bin Smith menyampaikan apa yang benar itu. Nah, ini kan baru tuntutan jaksa nih. Artinya, untuk langkah-langkah hukum belum selesai. Ya, masih ada banding. Artinya, permasalahan Habib Bahar bin Smith ini masih panjang ya. Masih panjang. Ya, karena bisa jadi ini ada banding ya. Kita doakan, kawan, semoga Habib Bahar bin Smith Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, ketabahan, ketegaran dalam Menjalankan ujian ini. Saya menganggap ini adalah sebuah ujian. Karena kalau yang saya perhatikan selama ini Dimanapun Habib Bahar bin Smith berada Itu selalu didatangi orang banyak. Dan di situ Aura positif Aura positif Baik itu di penjara Terlebih di luar penjara Ini nih Habib Bahar bin Smith Karena apa? Karena di dalam diri dan jiwa Habib Bahar bin Smith Itu ada ilmu Bukan kalau kita ikuti sidang-sidang sebelumnya Ya, semua orang melihat itu Tentang kecerdasan Keilmuan daripada Habib Bahar bin Smith Jikapun ada kesalahan dan kekurangan Kita harus menyadari juga bahwa Selaku manusia biasa Habib Bahar bin Smith Dengan begitu banyak kelebihannya Pasti juga akan memiliki kekurangan Itu wajar sebagai manusia biasa Namun apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith Ya Bisa saudaraku tonton video-videonya itu banyak Kita lihat aja yang jelas kita doakan Dan kita coba doakan keluarganya Kita doakan keluarga beliau Agar senantiasa juga diberikan ketabahan atas Pau ujian ini Kita doakan semuanya Sebagi permasalahan Habib Bahar bin Smith Bisa segera selesai Demikian kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Bargamati Terima kasih telah menonton!